Pedang kiri pedang kanan jilid sembilan Dalam pada itu di sebelah sana mendadak terdengar kumandang kuda lari yang ngeriuh Waktu mereka memandang kesana tertampak debu mengepul bergulung dua Lima penunggang kuda sedang membedal kesini dengan cepat Pandangan pengseh tangan tajam, sekilas lihat saja ia lantas berteriak, buh, celaka Mereka benar dua mengejar kemari menyusul soat koh juga dapat melihat siapa rombongan pendatang itu Ia pun menjerit khawatir, wah, memang benar mereka Lekas, cepat segera pengseh melompat lagi ke atas kereta dan dilarikan secepat terbang Meski keempat ekor kuda penarik kereta itu sangat tangkas Tapi apapun juga tak dapat membandingi kecepatan lari seekor kuda dengan penunggangnya Lama dua para pengejar itu sudah semakin dekat Soat koh menjadi khawatir, serunya, aku akan sembunyi dulu Hendaklah kau berusaha menipu mereka agar mau pergi Sejak tadi Nona tidak mau turut nasihatku Sekarang tiada gunanya lagi biarpun Nona bersembunyi seru pengsai Jelas-jelas jejak Nona di kereta ini sudah dilihat mereka Makanya mereka mengejar dengan kencang Jalan satu-duanya bila tersusul nanti adalah hadapi mereka dengan mati duaan Tapi kau aku tidak menjadi soal Harap Nona cepat mengalahkan mereka Bicara terus terang Aku pun bukan tandingan mereka berlima Tutur Soat koh dengan menyesal Jika Nona tidak sanggup menandingi mereka dengan sendirinya akan ku bantu Wah, tidak boleh jadi Jileng cu, seru Soat koh Jika kau tidak membantu diriku mungkin jiwamu dapat diselamatkan Bila kau turun tangan jiwamu tentu akan melayang percuma Ingat, jangan sekali dua ikut turun tangan membantuku Betul juga ucapan Nona, seru pengsai dengan tertawa Untuk mencari kayu masih boleh juga bagiku Kalau berkelahi, wah, bisa runyam Jangan dua jiwa akan melayang percuma Maka bolahlah nanti aku hanya menonton di samping saja Tidak lama kemudian kelima penunggang kuda itu beturut dua sudah menyusul tiba Lieu seng lantas meraung di samping kereta Berhenti Berhenti Pengsai menyengir terhadap orang sili itu katanya Baiklah segera ku hentikan mendadak ia injak rem dan kereta itu lantas berhenti seketika Tan Goan Hei dan konco duanya tidak mengira soat pengsai akan menghentikan keretanya secepat dan semendadak Begitu, mereka telanjur berpacu agak jauh ke depan baru kemudian memutar balik Kelima orang lantas mengitari kereta terdengar Tan Goan Hei berseru Nona soat Silakan keluar apa yang tuan dua kejar Di keretaku ini tiada terdapat Nona soat segala ujar pengsai Lieu seng menjadi gusar dan mendam perat Anak busuk Masih berani bohong kau berbareng cambuknya lantas menyabat Aduh Tolong teriak pengsai tampaknya seperti ketakutan dan mendadak ia jatuh terjungkal ke bawah Tapi sabatan Lieu seng itu pun dapat dihindarkannya Segera Lieu seng akan menyerang pula Tapi Tan Goan Hei telah mencegahnya Nanti dulu Liheng lalu ia melompat turun dari kudanya dan mendekati pengsai Jengetnya Sudahlah Silakan bangun saja Jangan kau berlagak bodoh lagi pengsai merabah pantatnya dan merangkak bangun dengan lambat dua Katanya dengan menyengir Suan ini ada pesan apa Jangan saudara menganggap diriku orang buta Hendaklah Katakan terus terang Nona soat pernah hubungan apa dengan kau Tanya Tan Goan Hei Pekerjaanku mengendarai kereta Dengan sendirinya aku ini kusir Kata pengsai Sudah dua kali Tan Goan Hei melihat pengsai terjungkal dari keretanya Kalau pertama kalinya dia dapat mengelakkan hantaman gadeong cinek masih dapat dimengerti Tapi sabatan camuk Lieu seng juga dapat dihindarkan Inilah yang tidak sederhana Ia menjadi khawatir kalau anak muda ini pun pembantu tangguh maling perempuan di dalam kereta itu Bila betul demikian halnya tentu akan merepotkan juga Maka dengan kata dua baik dia coba membujuk Jika engkau tiada hubungan khusus dengan Nona soat Kukira tidak perlu engkau menjual nyawa bagi seorang perempuan Apabila saudara tidak ikut campur urusan ini Tentu kami takkan melupakan kebaikanmu Pengsai tetap berlagak bodoh dan menjawab Eh, cuan ini apa tidak salah ucap Bilakah pernah kujual nyawa bagi orang perempuan Kalau mengadu jiwa dengan kawanan kerbau dungu sih masih sanggup dan sekali ingin ku coba Bagus, boleh kita coba dua Bentak Lieu seng Ai, masa cuan ini mengaku dirinya sendiri sebagai kerbau dungu Kata pengsai dengan tertawa Wah, kebetulan jika begitu Untuk menghadapi kawanan kerbau dungu memang agak repot bagiku Tapi kalau melayani seekor kerbau dungu sih tidak menjadi soal Saking kemasnya sampai air Muka Lieu seng berubah menjadi merah padam Mendadak ia berpaling kepada Tan Goan Hei dan berkata Tanto aku, keparat ini serahkan saja padaku Bila tidak ku binasakan dia Aku bersumpah tidak seli lagi Tan Goan Hei memang orang yang sangat sabar dan dapat menahan perasaannya Marah atau gembira tidak kelihatan di luar Ia hanya mendengus Nihengku kira lebih penting kita berusaha merampas kembali benda pusaka yang hilang Daripada bertengkar dengan orang macam begini Anak busuk ini memaki kita sebagai kawanan kerbau dungu masatan Toto aku tidak dengar ujar Lieu seng dengan gemas Tapi dia tidak langsung tunjuk hidung dan memaki kita Untuk apa digubris ujar Tan Goan Hei Nah, kan begitu, kata Soap Pengsei dengan tertawa Kalau dia merasa dirinya tersinggung Itu kan salahnya sendiri Apakah anda memang sengaja hendak ikut berkecimpung di dalam air keruh ini Tanya Tan Goan Hei tiba-dua Pengsei sengaja balas bertanya Ikut berkecimpung di dalam air keruh Apa maksudmu? Dekim Kiam tidak tahan rasa gemasnya Ia membentak Keparat, kau benar tidak paham atau pura dua dunu? Benar dua tidak paham dan pura dua dunu bagaimana Pengsei sengaja mengacau Sedapatnya Tan Goan Hei menahan perasaannya Katanya pula dengan tenang Anda tidak paham ikut berkecimpung di dalam air keruh Bahkan, akan ku tanya dengan perkataan lain Keru bagaimana akan kau hadapi persoalan ini Persoalan apa tanya Pengsei Kokongin, si ahli golok dari Kuitang dan si ahli pukulan dari Hopak Tan Yambok, yang sejak tadi hanya menonton saja kini mendadak Membentak bersama, keparat, dirodok Bunuh saja lebih dulu kedua orang lantas melompat turun dari kudanya Di sebelah sana Dekim Kiam dan Lieu Seng juga ikut melompat turun Tampaknya mereka berempat benar dua teramat gemas terhadap Soat Pengsei dan ingin membinasakan anak muda itu Cepatan Goan Hei menggoyang tangan dan menjenggah Katanya pula dengan tenang Jika Anda memang tidak paham apapun Baiklah, tidak perlu kau tanya lagi Silakan kau berdiri di samping saja Mau memangnya aku ingin menonton saja di samping Tidak perlu disilakan olehmu Jawab Pengsei Taacu Lalu ia melangkah ke tepi jalan dan berduduk di bawah pohon sana Dekim Kiam berempat mengira anak muda itu sudah juri Mereka sama mendengus Awas, jangan sampai budak itu sempat melepaskan panah gelap Kita harus waspada Desis Tan Goan Hei kepada kawan duanya Terkesiap juga keempat orang itu demi mendengar perintah Tan Goan Hei Kembali mereka mengitari kereta dengan waswas Saat itu Soat Koh memang sudah siap akan memidikan panahnya Selagi lawan tidak berjaga dua Tak terduga Tan Goan Hei mengingatkan konco duanya Sehingga gagal maksud si Nona Keruan ia sangat mendongkol Ia tahu Tan Goan Hei berlima bukan lawan empuk Jika mereka sudah berhati dua Percumalah ia melepaskan panahnya Maka terdengarlah Tan Goan Hei berseru Nona Soat, silahkan keluarlah sedikitpun Soat Koh tidak punya akal untuk mengatasi musuh Jika bertempur berhadapan jelas pasti akan kalah Karena merasa takut untuk sementara ia tidak berani memperlihatkan diri Masa masih mau sembunyi pula teriak dekim ciam Memangnya kau kira kami tidak melihat dirimu Hektometer, ketahuilah Begitu kereta ini memblok ke jalan simpang Segera kami melihat wajah Nona Tan Yembok lantas menyambung Tak tersangka Nona ternyata bersembunyi di pegunungan Betapapun dugaan Tanto Ako memang tepat Beliau bilang keretamu menuju ke tempat sepi tanpa penduduk Besar kemungkinan hanya untuk menjemput Nona Maka kami cukup berjaga saja di tengah jalan untuk mencegat Ternyata betul akhirnya Nona muncul juga di sini Haha, perkiraan ngawur masa kau anggap dugaan tepat Sungguh menggelikan selah pengsei dengan tertawa Jika tidak tepat dugaanku Mengapa kau bawa keretamu ke daerah pegunungan ini Ujar Tan Goan Hei yang sok pintar Tentang ini, jika kau memang pintar Coba kau terkah kata pengsei Bila penghuntitan kami sampai terlepas Anggaplah kami ini memang maha tolol Kata Tan Goan Hei Ujung jalan raya ini banyak sekali jalan simpangan Tapi semua jalan desa dan tidak mungkin dilalui oleh kereta Kau sengaja memilih jalan yang jarang dilalui kereta Agar kami kehilangan jejak atau sukar mencari keterangan Tampaknya jalan pikiranmu memang pintar Tapi kau lupa bahwa di mana keretamu lewat Di situ pula pasti meninggalkan bekas roda Semakin sepi jalan yang kau lalui Semakin mudah pula dikenali bekas rodanya Demikian The Kim Kya menambahkan Kau kira kami akan bingung dan kesasar di jalan persimpangan Jalan pikiranmu ini sungguh lebih dungu daripada kebau Tan Yambok ikut berolok dua Dungu seperti kebau Ejekan ini membuat soat pengsei menunduk malu Pikirnya, sungguh mistah yang tepat Wahai soat pengsei Betapapun kau memang masih hijau Kau pikir dengan sembunyi satu malam di pegunungan sini Lantas dapat melepaskan penguntitan mereka Pikiran ini sungguh teramat dungu dan goblok Karena mendapat kesempatan untuk memaki dan menyindir Hokong Lim lantas ikut menimbrung Sungguh anak yang pintar Caramu melepaskan diri dari penguntitan agak terlalu hebat Sayang sinar bulan semalam kurang terang Tanto aku kuatir rombongan akan tersesat di pegunungan Kalau tidak, diam dua kita bekuk Kedua lelaki perempuan anjing yang sedang main pet bulipat di atas Gunung sana Wah, tentu ada tontonan yang sangat menarik Semua olok dua itu membuat soat pengsei sangat malu Ia memaki dirinya sendiri yang terlalu goblok Saking menyesalnya sampai ucapan Hokong Lim yang tidak senonoh itu pun tidak sempat dibantahnya Kuatir dari malu soat pengsei akan menjadi gulsar Cepat Tan Goan Hei menyela Sudahlah, jangan omong lagi Kukira Jilengcu ini pun tidak sebodoh seperti apa yang kita katakan Tentu dia sengaja pergi ke sana untuk menjemput Nona Soat Sehingga tidak mengetahui penguntitan kita Di antara rombongan Tan Goan Hei itu Lieu Seng terhitung paling bebal Tadi dia belum sempat ikut berolok dua Sekarang ia pun tidak mau ketinggalan dan ingin memperlihatkan kemahirannya berputar lidah Katanya, kalau goblok dia tetap goblok Buat apa Tanto Ako membela dia? Coba pikir, masa tidak ada tempat lain Kenapa mesti pilih jalan pegunungan yang sepi? Dia anggap tempat yang sepi lebih sukar dikuntit Tak taunya justru terbalik Tempat yang ramailah yang sulit dikuntit Ah, kukira ucapan Li Heng tidak betul mendadak Hokong Lim menimpali Patak Lieu Seng memang kurang lincah Ia tidak tahu maksud temannya Dengan marah ia bertanya Apa, tidak betul ku katakan Tidak betul tidak berarti ucapan Li Heng itu salah Kata Hokong Lim Maksudku Li Heng tidak berpikir bagi kepentingan mereka berdua Tempat yang sepi memang semakin mudah dikuntit Tapi juga tempat yang bagus untuk pertemuan gelap antara lelaki dan perempuan Apakah mungkin mereka malah main di tempat ramai dan mengadakan pertunjukan di depan umum? Betul, betul seru Li Yeu Seng dengan bergelap tertawa Semakin kelam air muka Soap Pengsei Tapi ia tetap menahan perasaannya Ia pikir bila dirinya memberi reaksi Tentu orang dua itu akan mencertawakan dia dan menganggap dia dari malu menjadi gusar Karena itulah ia tetap diam saja tanpa menggubris ejekan mereka Orok dua dengan kata kasar begitu bagi orang lelaki biasanya tidak menjadi soal Tapi bagi perempuan tentu saja lain Dengan pedang terhunus segera Soat Koh melangkah keluar dari kereptanya Aha, akhirnya Nona keluar juga Seru Hokong Lim dengan terbahak dua Kukira engkau tetap tidak mau keluar dan minta dibakar Kau harus mati kata Soat Koh dengan gemas Betul, kau harus mati Jawab Hokong Lim dengan cengar-cengir Cuma terasa sayang juga bila kami harus membunuh kau Kalau dipenjarakan tentu kau pun akan meringkuk sia dua di sana Mengingat usiamu yang masih muda belia Kukira begini saja Lekas serahkan barang curianmu Lalu temani kami berlima satu orang satu malam Habis itu kami akan memberi ampun dan membebaskan kau Nah, mau betapapun juga Tan Go An Hei dan De Kim Kiem Terhitung anak murid perguruan terhormat Cepat mereka membentak Ho Heng pada saat itu juga mendadak terdengar suara jepretan Ser-ser, beberapa panah kecil lantas menyambar ke arah Hokong Lim Biarpun mulutnya kotor Tapi kufu Hokong Lim memang tidak lemah Ilmu permainan golok Toan Buntu sudah cukup sempurna terlatih Dia putar goloknya seperti kitiran Semua panah kecil yang dibidikan Soat Koh dapat disampuk jatuh Kuatir terjadi apa dua atas diri Hokong Lim Hal ini berarti akan kehilangan seorang pembantu yang kuat Maka cepat Tan Go An Hei berempat menubruk maju dan melancarkan serangan Soat Koh memainkan kedua pedangnya Tanpa gentar ia hadapi kerubutan kelima orang itu Pedangnya bergerak lincah dan cepat Serangannya ganas dan aneh Namun pihak lawan juga tiada satupun yang lemah Di bawah kerubutan jago yang berpengalaman itu Lambat laun permainan pedang Soat Koh menjadi lamban Tan Go An Hei juga dapat melihat pedang kiri Soat Koh tidak lebih kuat daripada pedang kanan Maka mereka lantas mencecar bagian yang lemah itu Tidak lama kemudian keadaan Soat Koh berbalik terancam Pengsei berduduk di bawah pohon sana dan memandangi bayangan punggung Soat Koh Menurut pikirannya, dikerubutnya Soat Koh sama saja seperti Chin Ya Leng yang sedang dikeroyok Ia lihat ilmu pedang Soat Koh sangat aneh Sebenarnya ia ingin mengikuti permainan pedang Sinona dengan sejelas duanya Tapi demi melihat Soat Koh mulai kewalahan Cepat ia menjemput sepotong tangkai kayu dan berbangkit Bentaknya, lima lelaki mengeroyok seorang anak perempuan Hektometer, tidak tahu malu Hayo, bagi dua orang untuk menghadapi diriku dari suara bentakan pengsei itu Tan Go An He dan The Kim Kiam dapat memperkirakan kekuatan anak muda itu pasti di atas nona si Soat Diam dua mereka khawatir bila Kawan lain yang diharuskan menghadapi Soat Pengsei Maka mereka berdua lantas mendahului memapak si anak muda Dengan menyikirnya Tan Go An He dan The Kim Kiam Tekanan pada Soat Koh lantas banyak berkurang Meski nona itu belum dapat mengalahkan ketiga pengerubutnya Tapi untuk bertahan kiranya jauh daripada cukup Soat Koh juga khawatir pengsei tidak mampu melawan Tan Go An He berdua dan akan mati konyol Maka cepat ia berseru Jileng cu, kau boleh menonton saja di samping Tidak perlu ikut campur Hahaha pengsei bergelak tertawa Tidak bisa, apapun juga aku harus ikut campur Jangan khawatir aku pernah belajar silat Memangnya jurus memotong kayu juga akan kau pamerkan di sini Soat Koh sengaja mengejek Dalam pada itu pengsei sudah terlibat dalam pertandingan dengan Tan Go An He berdua Ia gunakan tangkai kayu untuk menangkis pedang lawan sambil berseru Demi menyelamatkan kau, terpaksa harus kupamerkan jurus memotong kayu di sini Andaikan aku tak dapat melawan mereka dan terbunuh juga bukan urusanmu selu Soat Koh Tidak boleh terjadi, teriak pengsei dengan tertawa Kalau kau mati, upah sehari sepuluh tahil siapa yang akan bayar padaku Waktu Soat Koh melirik ke sana Dilihatnya anak muda itu memutar tangkai kayunya menghadapi serangan Tan Go An He berdua dengan keru dua yang teratur Mana ada jurus memotong kayu segala? Baru sekarang ia tahu anak muda itu sengaja berlagak bodoh Yang benar ilmu silatnya ternyata tidak lebih rendah daripadanya Dengan tertawa ia lantas mengomel Demi mendapatkan upah sehari sepuluh tahil perak kau lantas mau mengadu jiwa Kau benar dua manusia yang metu duitan Sementara itu lie useng bertiga lantas menyerang dengan segenap kepandayan mereka Sehingga Soat Koh tidak sempat memperhatikan pengsei lagi Mendadak didengarnya pengsei berteriak Soat Koh terkejut, cepat ia bertanya Kenapa kau jileng cuah, celaka? Pedangku patah teriak pengsei Padahal yang dipegangnya cuma sepotong kayu dari mana ada pedang? Tapi Soat Koh tahu yang dimaksud pedang oleh anak muda itu adalah tangkai kayu yang dipegangnya Segera ia bertanya, dengan bertangan kosoka sanggup bertahan berapa lama setanakan nasi mungkin tidak menjadi soal seru pengsei Baiklah, bertahan sekuatnya, akan ku kirim pedang padamu, kata Soat Koh Mendengar si nona hendak memberi pedang kepada pengsei Tentu saja lie useng bertiga tidak mau memberi kesempatan padanya Mereka mengetung terlebih rapat Dalam keadaan demikian, biarpun Soat Koh tidak sampai kalah Untuk membobol kerubutan ketiga lawan terasa sulit juga Di pihak sana, biarpun ilmu pedang Soat Pengsei cukup tinggi Cuma sayang, senjatanya hanya setangkai kayu sehingga sukar mengeluarkan siang liukiam hoat yang Dikuasainya itu apalagi setengah bagian siang liukiam hoat juga tiada kelihayan yang istimewa Serangan andalannya yang berwujud tiga jurus gabungan dua pedang sekarang sukar dilontarkan Sebab kedua pedang yang biasa digunakannya ketinggalan di Siao Ngota Isan ketika dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa dua Sekarang dia cuma menggunakan setangkai kayu dengan sendirinya tak dapat main dengan leluasa Padahal sekalipun dia diberi pedang, kalau tiada perlengkapan rantai khusus juga tiada gunanya Sedangkan ilmu pedang Tan Goan Hei sendiri juga cukup lihai Ditambah lagi permainan tongkat dekim kiam, tentu saja pengsei tak dapat bertahan lama Ketika dia habis memainkan ke-49 jurus yang liukiam hoat dan hendak mulai dari jurus pertama lagi Kesempatan itu segera digunakan oleh Tan Goan Hei Sekali tabas tangkai kayu soat pengsei itu terpapas patah Karena tak dapat memainkan ilmu pedang lagi, terpaksa soat pengsei menggunakan ilmu pukulan butong pei yang dipelajarinya dari siang jing pitloh Ia pikir untuk sementara sedapatnya menahan serangan musuh Bila soat koh memberikan pedang padanya barulah dia akan memainkan siang liukiam hoat pula Melihat pergantian ku feng soat pengsei itu, mendadak Tan Goan Hei berhenti menyerang dan bertanya Apakah anda murid butong pei dengan menahan tongkatnya dekim kiam juga berseru Selamanya siauling pei dan butong pei ada hubungan yang ngerat Apakah anda murid sau penglem, sau toako sau penglem yang disebut itu adalah tokoh utama murid butong pei Yang katan ketujuh, ilmu silatnya hanya sedikit di bawah ketua butong pei sekarang Yaitu tong kian to tiang Melihat usia pengsei masih sangat muda, tapi ilmu pedangnya sangat aneh Bahkan ilmu pukulannya yang bergaya butong pei juga sangat kuat Maka dekim kiam mengira pengsei pasti murid sau penglem, yaitu orang butong pei dari keluarga preman Tapi pengsei sama sekali tidak kenal siapa orang yang disebut itu Ia berbalik menegas, sau penglem dekim kiam jadi salah paham lagi Dilihatnya pengsei berani menyebut nama sau penglem Disangkanya anak muda ini satu angkatan dengan sau penglem Maka ia bertanya pula, apakah mungkin kau ini murid butong angkatan ketujuh yang pakai nama peng? Kera bagaimana kau memanggil tong kian supek ketua siauling pei sekarang Ungoan ta isu lebih muda beberapa tahun daripada tong kian to tiang Sedangkan dekim kiam adalah murid terkecil ungoan ta isu Hubungan antara ungoan ta isu dan tong kian to tiang sangat erat Maka dekim kiam kenal baik dan menyebut supek kepada tong kian Jadi tingkatannya sama dengan sau penglem Makanya ia pun menyebut sau penglem sebagai sau to aku Dia tidak menduga bahwa pengsei bukanlah murid sau penglem Jika demikian, seyogianya hanya tong kian to tiang saja yang dapat mendidik murid sehebat ini Tak tersangka saat pengsei tetap tidak peduli siapa itu tong kian to tiang Segala ia menegas pula, tong kian Kau berani langsung menyebut nama tong kian supek bentan dekim kiam Kenapa tidak berani jawab pengsei? Konon tong kian adalah ketua bu tong kian Aku bukan murid bu tong, jika namanya memang tong kian Kenapa aku tidak boleh menyebut namanya kau bukan murid bu tong kian Tan go an hei dan dekim kiam menegas bersama Tentu saja mereka tidak percaya, jadi kalian tidak percaya tanya pengsei Anda jelas dua murid bu tong tapi tidak mau mengakui sebagai murid bu tong Tahukah kau bahwa perbuatan mengingkari perguruan adalah dosa yang tak dapat diampuni Dan setiap orang boleh membunuhnya kata dekim kiam dengan kurang Pengsei melangkah maju setindak, katanya, tampaknya kau tidak percaya pada keteranganku Padahal bu tong kia adalah perguruan ternama Mengaku anak murid bu tong kia akan meninggikan harga diriku Kenapa aku mesti menyangkal? Soalnya aku memang bukan murid bu tong kia Mana boleh cai hei mengaku tanpa berdasar habis berkata Mendadak ia melayang keluar Berhenti bentak tan go an hei dan dekim kiam bersama Jika soat pengsei benar bukan anak murid bu tong kia Kero menyerang mereka menjadi tidak kenal ampun Pedang dan tongkat sekaligus mengincar tempat mematikan di tubuh soat pengsei Namun gerak tubuh pengsei teramat cepat dan gesit pula dia mendahului bergerak Senjata lawan tidak mampu merintangi kepergiannya Soat Koh dapat melihat tindakan pengsei itu Mendadak ia pun membentak nyaring Segera kedua pedangnya menyerang Mestinya Lieuseng bertiga dapat Mematahkan serangan si Nona Cuma pada saat itu juga mereka terdengar suara soat pengsei melayang tiba dari belakang Mereka khawatir disergap maka cepat mereka melompat ke samping untuk menghindar Dengan demikian dapatlah pengsei bergabung dengan soat Koh Cepat si Nona melemparkan pedang kiri kepada pengsei Meski terasa agak enteng maklum pedang milik anak perempuan Tapi apapun juga senjata tajamkan lebih baik daripada menggunakan ranting kayu Semangat pengsei terbangkit seketika Dengan punggung menempel punggung mereka menghadapi musuh dengan menggunakan pedang kiri dan pedang kanan Soat Koh sekarang hanya memainkan sebilah pedang saja Meski daya tempurnya agak berkurang Tapi kemahirannya memang terletak pada permainan pedang kanan Maka caranya menyerang dan bertahan menjadi lebih lincah Apalagi bagian belakang telah dijaga oleh soat pengsei Kini dia hanya menghadapi tiga jurusan saja Dengan sendirinya jauh lebih enteng daripada tadi Pengsei juga begitu Dia tidak perlu memikirkan seragapan musuh dari belakang Tapi memusatkan perhatiannya menghadapi kedua musuh di depan Semula Tan Goan Hei dan The Kim Kiam berada di atas angin Baik menyerang dari muka dan belakang atau mengerubut dari kanan kiri Tapi sekarang mereka Hanfa dapat menyerang dari depan Untuk ini pengsei cukup kuat untuk bertahan Sehingga untuk setian lama keadaan berjalan dengan seimbang Dalam keadaan demikian Dengan sendirinya yang menentukan sekarang adalah keuletan belaka Asalkan salah seorang tidak sanggup tahan lama Segera akan kelihatan kalah atau menang Padahal Tan Goan Hei berlima rata dua berusia antara tiga empat puluhan Kekuatan mereka jelas di atas pengsei dan soat Koh, dalam hal keuletan jelas tidak menjadi soal Sebaliknya pengsei dan soat Koh jauh lebih muda Pengalaman tempur juga kurang Mendingan soat pengsei, tapi soat Koh jelas tidak sanggup bertahan lama Pembawaan anak perempuan juga lebih lemah daripada anak lelaki Apalagi kekuatannya memang selisih jauh dibandingkan lawan Jika berlangsung lebih lama lagi bukan mustahil soat Koh akan terluka Bila si nona sudah terluka dan kehilangan daya tempur Pengsei sendiri pasti juga tidak sanggup bertahan Akhirnya dia pasti juga akan mati konyol Dengan perhitungan ini Tan Goan Hei berlima bertempur dengan tenang dan sabar Mereka sengaja menunggu bila soat Koh sudah lemah dan tak tahan Layu mereka akan melancarkan serangan gencar untuk merobohkan soat pengsei Tapi sebelum kehabisan tenaga Kelihatan soat Koh sudah tidak tahan lagi Dia bertempur dengan saling membelakangi dengan pengsei Dalam hal siasat tempur memang sangat baik Tapi juga disinilah timbulnya kelemahan Dia dan pengsei memainkan pedang dengan tangan kanan dan tangan kiri Dalam keadaan punggung menempel punggung Tangan kedua orang yang memainkan pedang menjadi saling mengganggu Kalau bukan siku soat Koh menyenggol tangan pengsei Tentu pengsei yang menyikut lengan soat Koh Bila mana kedua orang sama dua menggunakan tangan kanan dan berdiri saling membelakangi Tentu takkan timbul kerepotan ini Justru pengsei tidak mahir menggunakan tangan kanan Hanya dapat memainkan pedang kiri Kini ia berdiri mungkur bersama soat Koh Dengan sendirinya kedua orang lantas terjadi saling menyikut Padahal pertarungan di antara jago dua silat tidak boleh lengah sedikit pun Karena tersenggol dan tersikut Serangan jadi terganggu Tentu saja soat Koh menjadi sukar menghadapi serangan maut Lieuseng bertiga Pengsei sendiri tidak tahu kera bagaimana harus menghindari sentuhan dengan soat Koh Keduanya berdiri mungkur Tentu saja sukar untuk melihat ke belakang Suatu ketika mungkin pengsei terlalu kuat menggunakan tenaga Dengan tepat ia menyikut lengan soat Koh yang sedang ditarik ke belakang Keruan si nona menjerit kesakitan Dengan susah payah dia harus melancarkan beberapa gerakan kilat untuk menyelamatkan diri akibat sentuhan tersebut Diam dua soat Koh mendongkol Ia pikir terlalu berbahaya jika keadaan demikian berlangsung terus Segera ia mengomel Jileng cu Tidakkah kau dapat memainkan pedangmu dengan tangan lain jika aku diharuskan menggunakan tangan kanan Sama saja suruh aku mengangsurkan kepalaku untuk dipenggal musuh Ujar pengsei dengan menyengir Memangnya kenapa dengan tangar kananmu? Apakah buntung? Tanya soat Koh Buntung sih tidak Cuma tangan kananku hanya dapat pegang sumpit untuk makan nasi Sama sekali tidak sanggup menggunakan pedang Tutur pengsei Soat Koh tidak tahu bahwa sejak mula pengsei berlatih ilmu pedangnya dengan tangan kanan terikat Jadi tangan kanan tidak pernah digunakan berlatih siang liukiam hoat itu Bila mana dia diharuskan menggunakan tangan kanan Sama saja dia disuruh mengantarkan nyawa Padahal anak muda itu telah banyak membantunya Jika sekarang ia Memaksanya mengganti tangan sehingga membahayakan jiwanya Betapapun tindakan ini agak keterlaluan dan tidak tahu budi Teringat demikian Soat Koh tidak dapat bicara lagi Selakanya Sejenak kemudian ia pun membentur tangan pengsei Menyusul anak muda itu lantas menyikutnya pula Meski ganggun ini segera dapat diperbaikinya Tapi cambuk liuseng tidak urung sempat menyabat pada bahunya Syukur Soat Koh bertahan sekuatnya sehingga tidak sampai menjerit sakit Hal ini tidak diketahui Soat Pengsei Tidak lama kemudian kembali ia menyikut Soat Koh sekali lagi Mau tak mau Soat Koh menjadi gemas Segera ia memaki Orang mampus Kenapa tidak hati dua sedikit Sebentar dua menyikut Kau kira orang tidak sakit pengsei menghela nafas menyesal Katanya Nona Soat Kedua tanganmu dapat kau gunakan Kenapa kau tidak menggunakan tangan kiri saja Yahuh Kalau jiwamu berharga Apakah jiwaku tidak berharga Sehingga aku yang harus berganti tangan jengek Soat Koh Rupanya ilmu pedang Soat Koh itu pun hanya cocok Dimainkan dengan tangan kanan Meski tangan kiri juga dapat memainkannya Tapi tak dapat digunakan tanpa kerja sama tangan kanan Bila cuma tangan kiri saja yang digunakan Maka kekuatannya tidak berbeda banyak daripada Soat Pengtai berganti tangan Bukan begitu maksudku Kata pengsei pula Jika dapat ganti tangan boleh kau ganti Kalau tidak dapat ya tidak kupaksa hanya saja titik Tanda petik Hanya apa tanya Soat Koh Lantaran serangan Tan Goan Hei dan De Kim Kiam bertambah gencar Terpaksa pengsei harus memusatkan perhatian untuk menangkis serangan Sehingga tidak sempat menjawab Hanya apa demikian Soat Koh bertanya pula Dengan beberapa gerakan aneh dapatlah pengsei mematahkan serangan musuh Keadaannya menjadi longgar lagi maka dapatlah ia menjawab Jika keadaan demikian berlangsung terus Akhirnya jiwa kita pasti akan melayang di sini Teringat kepada nasib sendiri Ayah kandung tidak diketahui Chin Yak Leng jatuh di dalam cengkeraman orang jahat pula Dan sekarang dirinya sendiri akan binasa Ia menjadi menyesal dan menghela nafas pencang Jangan kau perlihatkan rasa takut matimu Teriak Soat Koh Jika kau takut mati Pergilah kau Aku tidak memerlukan bantuanmu lagi Sudah tentu pengsei bukan manusia yang takut mati Ia mendongkol oleh ucapan Soat Koh itu Tapi tidak dihiraukannya Hayalah pergi Lekas kau pergi saja desak Soat Koh pula Pengsei menjawab dengan tertawa Ditemani gadis cantik Biarpun mati bersama juga Lelah aku Soat Koh melengat Mendadak ia berkata pula Kau tidak mau pergi Biar aku saja yang pergi Habis itu mendadak ia memisahkan diri Keruan pengsei Menjadi Kuatir Serunya Sebat Jangan Soat Koh masih berdiri di sebelahnya dan menjengat Tidak perlu kuatir Urusanku sendiri tidak nanti ku suruh kau bertanggung jawab sendirian dan ku tinggal pergi Nona jangan salah paham Demikian pengsei berusaha memberi penjelasan sembelari bertempur Sekali kita berpisah tentu kita akan kalah terlebih cepat Hektometer Dasar takut mati Lekas kau pergi saja jengek Soat Koh Mulai sekarang Urusan Nona tidak perlu kau ikut campur lagi Kembalikan pedangku itu karena dirinya dimaki takut mati Keruan gusar pengsei tidak kepalang Kesempatan itu segera digunakan Tan Goan Hei untuk memecah belah Nah, saudara cilik Baru sekarang kau tahu rasa Untuk apalagi kau mengadu jiwa bagi seorang perempuan yang tidak tahu diri mendadak Soat Koh menabas 3. Kali Sambil membentak, enyah Melihat si Nona menjadi nekat Liyai Useng bertiga menjadi kedermalah Mereka khawatir si Nona akan menerjangnya karena itulah serangan mereka menjadi kendur Kesempatan itu tidak disiaduakan Soat Koh Cepat ia menerobos keluar kepungan Tapi ia tidak kabur Sebaliknya ia lantas berteriak Urusan ku tiada sangkut pautnya dengan bocah setio itu Silakan kalian terjang diriku Bila ku kalah ketujuh benda pusaka segera ku serahkan kepada kalian Tan Goan Hei dan The Kim Kiam memang tiada maksud bermusuhan dengan Soat Pengsei Segera mereka berhenti menyerang demi mendengar seruan Soat Koh itu Kata Tan Goan Hei, tentunya tidak mudah saudara cilik Melatih ku fumu ini, silakan kau pergi saja Kami takkan mempersulit padamu Betul, lekas enyah saja kau teriak Soat Koh Dengan gusar Soat Pengsei membalik tubuh terus melangkah pergi Tan Goan Hei dan The Kim Kiam sangat girang melihat kepergian Soat Pengsei Bersama Liyai Useng bertiga Tanpa berjanji mereka terus menerjang Soat Koh Terjangan mereka sangat hebat Soat Koh tidak sempat meminta kembali pedangnya kepada Pengsei Pedang tangan kanan segera menabas ke depan Ia pikir dengan dua pedang saja bukan tandingan kelima musuh Kini tersisa sebuah pedang saja Mungkin sepuluh jurus saja tak tahan Di luar dugaan, baru saja pedangnya bergerak Tau dua Soat Pengsei melayang turun dari udara Rupanya Soat Pengsei sangat gelusar karena Soat Koh berulang kali berteriak menyuruhnya enyah Tapi demi melihat Tan Goan Hei berlima menerjang seorang gadis Ia menjadi tidak sampai hati untuk tinggal pergi Belum sampai kelima musuh mendekati Soat Koh Segera ia melayang ke atas dan mendahului turun di samping Si Nona Serta membantunya dengan satu jurus Kiong Siang Kutau Yaitu jurus pertama dari Siang Li Ukiam Hoat Untuk menghalau musuh Ketika mendadak Soat Koh mengetahui di sampingnya telah bertambah seorang Sekilas lirik dilihatnya ialah Soat Pengsei Segera ia membentak Siapa suruh kau titik Belum lanjut ucapannya Pedang kanan yang ditabaskan itu telah menimbulkan jeritan ngeri tiga orang Waktu Soat Koh memandang ke sana dilihatnya Li Yuseng Ho Kong Rim dan Tan Yembok bertiga yang berdiri sejajar itu telah terluka dadanya oleh tabasan pedangnya Karena waktu itu dia sedang melirik ke samping sehingga tidak jelas kira bagaimana musuh dilukainya Soat Koh menjadi heran dan memandang ketiga pecundangnya dengan bingung Untung Tan Go An Hei dan The Kim Kya menjaga gengsi Mereka tidak mengerubut senapsu ketiga temannya Maka mereka berdua tidak ikut terluka Sungguh mereka tidak melihat sesuatu keistimewaan pada tabasan pedang Soat Koh itu Tapi buktinya sudah melukai ketiga temannya Apalagi sekarang cepat pengsel telah putar balik membela si Nona Jika pertarungan diteruskan jelas pihaknya pasti kalah Dalam pada itu The Kim Kya sudah mulai mengangkat tubuh Li Yuseng Segera Tan Go An Hei juga menyisipkan pedangnya ke tali pingang Ia kempit Hokong Lim dan Tan Yambok dengan kedua tangan Mereka hanya melototi Soat Koh sekejap Tanpa bicara apapun mereka terus berlari pergi Sementara itu darah segar masih berketes dua di ujung pedung Soat Koh Ia berdiri termangu dua Ia tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi Betapapun ia tidak dapat memahami kejadian itu Tapi Soat Pengsei malahan mulai paham duduknya perkara Ia pikir jurus Kiong Siang Kutau yang dikeluarkannya tadi jelas berhasil mengatasi musuh Lantaran itulah Li Yuseng bertiga tidak mampu menghindarkan tabasan pedang Soat Koh Kiranya tadi Li Yuseng bertiga menerjang maju berjajar Saat itu Soat Koh lagi membentak Pengsei agar renyah Dengan sendirinya gerak pedangnya agak lambat Maka serangan yang dilontarkan Pengsei itu meski ketinggalan sejenak darjah pada serangan Soat Koh tadi Jadinya dapat bekerjasama dengan sangat rapat Hasilnya sekejap itu Li Yuseng bertiga berusaha menghindarkan serangan Pengsei Tapi lupa bahwa di samping itu masih ada pula serangan Soat Koh dan tahu dua dada mereka terobek Apalah yang terjadi itu dapat dilihat Pengsei dengan jelas Ia tahu hal ini tidak terjadi secara kebetulan belaka Dalam keadaan itu, bila mana ketiga orang itu hendak mengelakkan serangan Pengsei Maka dada mereka tentu akan derobek oleh pedang Soat Koh Kalau tidak, maka pedang Pengsei yang akan melukai mereka Diam dua Pengsei merasa heran dan tak dapat menarik kesimpulan dari kejadian tersebut Mengapa jurus Kiong Siang Kutoh itu mendadak bisa berubah sedemikian lihainya? Padahal permainan silat tidak mungkin mengandalkan untung duaan betapapun Pengsei tidak percaya hal yang tidak mungkin terjadi ini Lalu apa sebabnya bisa terjadi begitu? Teringat olehnya setengah bagian Siang Li Upiam Hoat yang lain Teringat olehnya berita yang tersiar tentang Siang Li Upiam Hoat nomor satu di dunia Teringat pada saat melancarkan serangan bersama Soat Koh tadi, timbul semacam perasaan yang sukar dipecahkan Pada saat itulah tiba dua terdengar Soat Koh berseru, bagus kau, jilengcu, kau sengaja membohongi nonamu ya Pengsei terkejut Disangkanya si nona telah mengetahui sebabmu sebab berhasilnya serangannya tadi Tapi lantas terdengar Soat Koh berkata pula, pintar sekali kau berdusta, katamu mencari kayu juga mesti mengangkat guru Memangnya kungfumu ini juga kau pelajari dari kera mencari kayu di gunung? Dengan tertawa Pengsei menjawab, aku belajar mencari kayu di gunung bersama guruku adalah kejadian betul dua, aku tidak berdusta Cuma selain mengajarkan kera mencari kayu, guruku memang juga mengajarkan beberapa jurus ilmu pedang kasaran padaku Hektometer ilmu pedang kasaran apa, kembali kau bohong lagi jengek Soat Koh Belum pernah ku dengar ilmu pedang yang mampu melawan jago silat dari Siao Lin Pei dan Tiam Jong Pei dikatakan sebagai ilmu pedang kasaran Jika demikian, kau anggap ilmu silat Siao Lin Pei dan Tiam Jong Pei yang kau kalahkan itu lebih kasar daripada kepandayanmu Ilmu silat Siao Lin Pei dan Tiam Jong Pei sudah tentu sangat hebat, mana boleh dinilai dengan istilah kasar ujar Pengsei Yang jelas ilmu pedang pencari kayu jilengcu menjadi teramat kasar Bila mana dibandingkan ilmu pedang sakti nona, huh, masih muda belia sudah pintar putar lidah dan suka menyanjung puji kepada orang lain, omelsi nona Tapi buktinya sekali serang nona memang telah melukai tiga musuh, suhubu ilmu pedang yang mahasakti titik Sudahlah, jangan kau teruskan, hanya bikin malu saja, ujar Soat Koh Padahal aku pun tidak tahu care bagaimana mereka terluka Tampaknya cukup berat juga luka mereka, bila mati, wah, bisa susah aku Baru sekarang Pengsei mengetahui si nona belum memahami sebab musabab sekaligus dapat melukai tiga orang musuh Maka legalah hatinya, segera ia bertanya, mengapa kau omong begitu betapapun kalau musuh terlalu banyak tentu akan lebih banyak pula menimbulkan kesulitan Jawab si nona Seperti guruku, bulan yang lalu secara tidak sengaja beliau Membunuh jago silat terkenal di Paksia, yaitu Beng Nkiat, habis itu beliau sangat menyesal Jika tadi ku bunuh lagi murid keluarga Liong di Kuhan GWA, yaitu orang silita diserta kedua kawannya Tentu hal ini akan menimbulkan kegusaran umum di dunia persilatan Bila mereka beramai dua mencari diriku dan guruku, kan urusan bisa runyam, dimanakah gurumu tanya Pengsei? Kami berpisah sebulan yang lalu di Paksia, tutur Soat Koh Suhu bilang ilmu silatku sudah cukup lumayan, sudah pantas berdikari dan menggembleng diri di dunia kangon Kalau sepanjang hari selalu mengintil di belakang beliau, seperti anak kecil yang belum disapih Bila kelap ketemu urusan gawat, tentu akan kebingungan dan tidak sanggup mengambil keputusan sendiri Jadi gurumu sengaja mengembleng dirimu di dunia kangon, tapi kan tidak menyuruh kau menjadi titik Sampai di sini mendadak terputus ucapannya, kata maling tidak jadi diucapkan Kenapa tidak kau teruskan omel Soat Koh dengan menarik muka? Memang sejak mula aku memilih bidang mencuri sebagai pekerjaanku Pengsei menjeleng katanya dengan menyesal, ai, nona cantik seperti dirimu, untuk apa hayolah lanjutkan Untuk apa menjadi pencuri, sungguh sayang, urcap Pengsei dengan sungguh dua Tidak kepalang dongkol Soat Koh hingga mencucurkan air mata Katanya, bagus, terang duaan kau memaki aku sebagai maling, sebagai pencuri, aku titik aku lebih baik mati saja Pengsei jadi melengat, diam dua ia merasa perempuan benar dua makhluk yang aneh Dia mengaku sendiri sebagai pencuri, kenapa pantang orang menyebutnya pencuri? Apalagi ia sendiri yang menyuruhnya omong Dengan air mati berdarai Soat Koh berkata pula, pergilah kau, pergi saja, jangan bergaul dengan maling Jangan dua kau akan ketularan bau maling nona, kata Pengsei, hendaklah kau terima nasihatku, pekerjaan mencuri bukanlah lapangan pekerjaan yang baik Malahan akan banyak mendatangkan kesulitan, orang dan golongan hitam saja menusuhi kau, apalagi orang dari kalangan putih Bisa jadi mereka akan membunuh kau, mendadak Soat Koh mengusungkan dada sambil berteriak Baiklah, boleh kau bunuh, boleh kau bunuh sebari berseru Ia terus melangkah maju dengan marah dua Selangkah demi selangkah Pengsei menyurut mundur Katanya, jika kau merasa malu bergaul dengan pencuri macam diriku Mengapa tadi kau menolong diriku? Ku maki juga kau terima dan tidak mau enyah ini-ini Pengsei tergagap dua, sampai sekian lama tetap tak dapat memberi jawaban Ku tahu anda ini seorang yang berbudiluhur, seorang yang belas asih dari kalangan putih Betapapun anda tidak sudi turun tangan membunuh orang Tapi kau kan tidak perlu membunuh diriku Boleh kau biarkan aku dibunuh oleh Tan Goan Hei dan begundalnya tadi Kan secara tidak langsung kau telah mendapat pahala dengan terbunuhnya seorang maling pengsei Menjadi rikuh sendiri, jawabnya, ah, mana diriku dapat disebut sebagai orang yang berbudiluhur Segala, yang benar, lantaran mengharapkan upah sehari sepuluh tahil perak Makanya ku tolong kau Ai, sampai sekarang kau masih juga omong kosong Kata Soat Koh dengan tertawa Hah, ku kira kau pun tidak perlu berlagak sebagai orang baik dua lagi Jelas kau pun ingin membagi rejeki Betul tidak membagi rejeki apa tanya pengsei Memangnya, maksud tujuanmu menolong diriku Bukankah ingin membagi satu dua benda pusaka barang curianku ini Jika ku minta bagi rejeki, perutku jauh lebih besar daripada kawanan bandit yang hendak membegal kau itu Aku tidak mau membagi satu dua bagian saja Jika mau, harus seluruhnya Tujuh macam benda pusaka itu harus diserahkan kepadaku Satu pun tidak boleh kurang Wah tega amat kau Sekali caplok hendak kau kangkangi seluruhnya Sebenarnya juga bukan hendakku kangkangi menjadi milikku Tapi hendakku kembalikan kepada si pemiliknya Hi, sebab apa kau bertindak demikian Tanya Soat Koh dengan mendelik Tahukah kau, dengan hilangnya ketujuh benda pusaka ini Siapa orang di kota raja sana yang paling sial dengan sendirinya kelima bangsawan yang kehilangan itu Dalam hal kebendaan secara langsung memang mereka yang rugi Tapi sebagai bangsawan yang kaya raya, kehilangan sedikit harta benda tentu saja bukan apa dua bagi mereka Yang benar dua kena getahnya adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan kota Oh, kau maksudkan kawanan petugas itu, seperti Ong Chin Ek, begitu yang ikut bertanggung jawab dengan sendirinya bukan cuma petugas rendahan itu Tapi juga Kiyubun Tetok Chin Tai Jin Jika harta benda penduduk biasa yang kau curi mungkin tidak menjadi soal Tapi yang kehilangan adalah kaum pangeran dan pembesar tinggi Coba kau pikir, siapa orang pertama yang akan dimintai tanggung jawab? Dengan sendirinya Chin Tai Jin sebagai penguasa militer kota raja Lalu bagaimana akibatnya jika barang yang hilang tidak dapat ditemukan kembali? Bukankah Chin Tai Jin yang bakal kehilangan kedudukannya dan bahkan masuk penjara pula Jadi yang bakal tertimpa bencana adalah Kiyubun Tetok Chin Tai Jin? Eh, coba jawab dulu Kau sendiri bukan pembesar negeri, bukan pengusaha swasta, tidak terima upah, tidak bayar pajak Kau berkeliaran di dunia kangho dengan bebas Untuk apa kau perhatikan urusan kaum pembesar itu? Urusan kaum pembesar itu sebenarnya memang tiada sangkut pautnya dengan orang persilatan seperti kita ini Kata Pengsei Tapi persoalannya menyangkut hari depan Chin Tai Jin Mau tak mau aku harus ikut campur Aha, jangan dua Chin Chi Wan itu adalah bakal mertuamu jengek soartko Pengsei melengak karena ucapan yang hampir mendekati kebenaran itu Tapi ia lantas menggeleng dan berkata pula Jangan sembarang kau terka, Chin Tai Jin itu masih terhitung pamanku Ibu Chin Tai Jin itu adalah saudara nenek perempuanku Oh, maaf, maaf, kiranya Tio Jileng Cukita ini jelek dua masih mempunyai famili yang menjadi pembesar negeri Tapi, ingin ku tanya pula padamu Jikalau benar dua hendak membelas anak kadangmu yang pembesar itu Mengapa sejak mula tidakkah serahkan diriku kepada Tan Goan Hei Asalkan barang curianku ditemukan mereka dan dikembalikan kepada pemiliknya Tentu pembesar negeri yang bersangkutan tidak perlu mengusut lebih lanjut Dan pamanmu yang pembesar itu pasti juga tetap aman pada kedudukannya Padahal sebelum ini Soat Pengsei sendiri tidak pernah membayangkan hal demikian Sebabnya dia menolong Soat Koh, ia sendiri pun tidak dapat mengemukakan alasannya Bisa jadi lantaran Soat Koh dalam pandangannya sama dengan duplikat Chin Ya Leng Menolong Soat Koh seolah dua sama dengan menyelamatkan Chin Ya Leng Maka pengsei lantas menjawab Kukira belum terlambat biarpun benda dua pusaka itu dikembalikan kepada pemiliknya melalui tanganku sekarang Cuma apakah benda dua pusaka itu sekarang berada padamu? Kan tiada seorang pun yang tahu Bisa jadi barang curian itu sudah kau pindahkan kepada orang lain Dengan sendirinya tidak mungkin dapat ditemukan pada dirimu Hektometer, apakah kau kira lantaran kau telah membantu diriku Lalu akanku bantu kau menemukan benda dua pusaka itu jengek Soat Koh? Ya, itu kan terserah kepada hati nuranimu sendiri Ujar Pengsei dengan tertawa Benda pusaka tidak ku pindahkan kepada orang lain Sekarang juga masih tersimpan di bawah kereta Tapi jangan kau harap akan menerimanya dariku Bahkan ingin membagi satu potong saja tidak boleh Sebab benda dua ini bukan miliku Tetap seru Pengsei Milik orang lain Mana boleh kita kangkangi menjadi milik sendiri Tidak menjadi soal meskipun tidak kau serahkan padaku Bagaimana kalau langsung kau sendiri yang menyerahkan kembali kepada pemiliknya Apakah tamu? Jadi jerih payahku selama sebulan ini akan sia dua belaka seru Soat Koh dengan melotot Supaya kau tahu Barang dua ini sudah pasti tidak akanku kembalikan kepada pemiliknya Tapi juga takanku kangkangi menjadi milik sendiri Maksudku akanku jual Lalu titik Aha, pikiran bagus seru Pengsei sambil berkeplok Sungguh taknya nanona ini seorang maling agung yang mulia Maling budiman yang suka merampas milik orang kaya Untuk disedekahkan kepada kaum miskin Maling? Huh, sebutan yang menusuk telinga Meski kau tambah satu kata agung juga tetap tidak enak didengar Oh, jika begitu Sebut saja Lih Yap Hek Pendekar perempuan Yang suka berbuat mulia bagi keadilan manusia Nah, cocok Soat Koh tepukur sejenak dan mengangguk Katanya, ehem Boleh juga sebutan ini Cuma, dengan demikian Sanak familimu itu jelas dua akan tertimpasial Asal tujuan nona memang demi kebaikan umum Apa mau dikatakan lagi Ujar Pengsei Terpaksa biarkan saja pamanku itu menerima damperatan kelima pangeran itu Menurut pendapatku Masih untung barang yang kau curi bukan milik si Ptua Raja Sehingga pamanku takkan sampai kehilangan jabatannya Wah, jika begitu Lain kali akanku gerayangi kas negara di Pak Hiasana Akanku curi beberapa benda pusaka kesayangan si Ptua Raja Terima kasih